Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Luansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang Sektoral Dinas Tenaga Kerja Kota Tasik Malaya digelar di salah satu rumah makan di bilangan jalan netchat Masudi Kota Tasik Malaya Jawa Barat pada Kamis 16 Februari 2023 Dalam kesempatan itu hadir setiap ahli bidang ekonomi yang mewakili PJ Wali Kota Tasik Malaya yang berhalangan hadir Kadis Naker Kota Tasik Malaya, anggota DPRD Kota Tasik Malaya perwakilan OPD, perwakilan dan lanud, serta para unsur lainnya dan diikuti para peserta Musrembang Dari Kota Tasik Malaya Jawa Barat, tim Nuasa Priangan mengabarkan Program Dinas Tenaga Kerja itu adalah yang pertama mengelentaskan pengangguran artinya penganggur dan pecah dikerja mendapatkan pekerjaannya caranya mungkin ada tiga satu, pelatihan untuk penempatan kerja di perusahaan yang kedua adalah pelatihan untuk penyaruh usahawan baru yang ketiga adalah perekrutan tanpa ada pelatihan yang keempat adalah alternatif lain yaitu menempatkan pekerja di luar negeri artinya kita pekerjaan migran Indonesia yang sekarang itu mungkin lagi ini di Jepang Pak yang lagi yang lagi yang banyak diminati lagi di Jepang Pak Sementara untuk peningkatan kerja di Kota Tasik Malaya meningkat atau menurut Kota Tasik Malaya? Kalau untuk pengangguran pengangguran itu tahun 2021 2021 itu kita punya pengangguran terbuka 7,99 persen atau sekitar 26 ribu tahun 2021 turun 7,66 persen atau 25 ribu dan tahun 2022 adalah turun lagi menjadi 6,62 persen dan diharapkan target ke depan lebih menurun lagi dengan beberapa cara mungkin kita juga punya volume HR di sini yang siap untuk dikolaborasi dengan kita dengan setengah kerja untuk jika ada lubang kerja kita bisa masuk ke level-level yang ada Harapannya Pak ke depan Pak? Harapan ke depan itu adalah yang pertama tadi pencari kerja mendapatkan pekerjaannya yang kedua yang sudah bekerja tidak terjadi PHK yang ketiga kita bisa meningkatkan kompetensi pekerja yang sudah bekerja sehingga jikapun nanti ada apa-apa bisa bekerja tetap lain juga meningkatkan keterampilan untuk para usahawan baru dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati